Anak di bawah umurnya diamankan dalam penggunaan sindikat prostitusi online di kota Pontianak merupakan orang baru dalam dunia prostitusi online. Untuk itu masyarakat diminta mengawasi seluruh aktivitas anak, terutama di luar rumah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat, Eka Nurhayati. Eka mengatakan anak-anak yang terjaring ini merupakan orang-orang baru yang belum pernah tersangkut kasus prostitusi sehingga kejadian ini membuat tercoreng kota Pontianak. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pemantauan di setiap penginapan, terlebih pihaknya juga akan bekerja sama dengan kepolisian untuk kembali melakukan pengungkapan prostitusi yang marak di Pontianak. Karena jujur saja setelah didata sekian hari, kami sudah menyimpan nama-nama dan beberapa hotel yang akan kami pantau sampai beberapa minggu depan dan kami akan bekerja sama dengan kepolisian namanya kepolisiannya. Eka menambahkan peristiwa ini harus menjadi pembelajaran kita semua sehingga seluruh pihak perlu mengawasi terutama orang tua dan masyarakat akan aktivitas anak mereka. Dari Pontianak, UUN Junior, AINews melaporkan.